Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sobat zakat yang dirahmati Allah Kita ketemu lagi di Tauciah Kebahagiaan Ramadan bersama dengan Rumah Zakat Nah malam ini adalah malam 17 Ramadan Ini malam yang istimewa banget Salah satu yang diyakini malam turunnya Al-Quran Nah untuk itu saya pengen baca satu ayat di dalam Al-Quran Yang menjelaskan tentang bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 185 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil Teman-teman sobat zakat sekalian Peristiwa ketika turunnya Al-Quran adalah salah satu peristiwa yang paling besar dalam sejarah Islam Sampai malam ketika turunnya Al-Quran ini dikenal dengan nama malam Laylatul Qadr Arti Qadr itu adalah kemuliaan Jadi Laylatul Qadr artinya malam yang penuh dengan kemuliaan Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya mengisahkan tentang epiknya peristiwa turunnya Al-Quran di dalam Al-Quran itu Di banyak ayat ada di surat Najmi Ada di surat Al-Qadr Ada juga di surat-surat yang lain walaupun cuma sekilas aja Intinya adalah peristiwa turunnya Al-Quran itu peristiwa yang sangat epik, keren banget Termasuk yang disebutkan di dalam surat Abasa Malaikat-malaikat yang menyertai turunnya Al-Quran itu disebut dengan Kiroh Mimbaror Malaikat-malaikat yang mulia dan malaikat-malaikat yang istimewa Dan Allah juga menyebut malaikat-malaikat yang mengiringi turunnya Al-Quran itu dengan istilah Safaroh Safaroh itu Safir Safir itu dari bahasa Arab Yang kemudian dijadikan nama batu-batu Safir Atau juga jadi bahasa Indonesia Yang artinya Duta Besar Nah kenapa Allah menamakan malaikat-malaikat yang mengiringi turunnya Al-Quran itu dengan istilah Safir atau Safaroh Para Duta Karena mereka adalah malaikat-malaikat yang sangat istimewa Jadi kalau bahasa kerennya Duta itu brand ambasador Kan kalau dalam brand itu biasanya yang jadi Duta brand itu pasti orang-orang yang istimewa ya Mungkin dia influencer, selebgram, mungkin dia fisiknya keren atau apalah Atau mungkin dia orang yang punya success story dalam hidupnya Sehingga dia jadi brand ambasador satu brand gitu Satu produk Nah gitu juga dengan Al-Quran Al-Quran itu walaupun dia bukan produk tapi dia adalah kalimullah, kalimat-kalimat Allah Dan dia istimewa Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu cahaya Pokoknya istimewa lah, gak ada yang lebih istimewa diantara mu'jizat yang Allah berikan kepada para ambiya Melebihi istimewanya mu'jizat Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Karena Al-Quran itu istimewa, maka yang membawa Al-Quran itu brand ambasadornya itu harus yang keren-keren Mulai dari malaikatnya sampai manusianya Nah siapa brand ambasador Al-Quran diantara malaikat? Pemimpinnya adalah malaikat Jibril Dan Jibril sendiri saking keren ya, Allah gak nyebutnya sebagai malaikat Tanazzalul malaikatu war ruh Dan turunlah pada malam lilatul qadar itu malaikat-malaikat dan ruh Ruh itu adalah ruhul kudus, ruh yang mulia, ruh yang suci Yaitu Jibril alaihissalam Sehingga Allah mengistilahkan Jibril itu dengan istilah yang berbeda Bukan istilah yang sama yaitu malaikat tapi istilahnya ruh Roh yang istimewa gitu, jiwa yang istimewa Ini menunjukkan bahwa gak sembarangan makhluk yang Allah titipkan kepadanya Al-Quran Pertama malaikat yang membawa Al-Quran aja adalah malaikat yang paling istimewa Zumirroh, kalau kata Allah Zumirroh itu malaikat yang paling wibawa Malaikat yang disegani oleh malaikat-malaikat yang lain Malaikat yang dihormati oleh malaikat-malaikat yang lain Jadi ada beberapa malaikat yang istimewa diantara malaikat Allah Ada Jibril, ada Mikail, ada Israel dan Israfil Tapi diantara semuanya Jibril itu yang paling istimewa dan paling mulia Dan apa tugas malaikat yang paling istimewa ini? Ternyata bukan bawa rezeki Ini juga berarti yang paling istimewa itu bukan ketika Allah titipkan harta atau rezeki Bukan orang yang ketika Allah titipkan tugas-tugas yang seperti misalnya malaikat Israel cabut nyawa Bukan itu Ada orang yang kuat ditakuti karena kekuatannya Dia seorang mafia, preman Bukan itu yang paling istimewa Bukan prajurit yang paling istimewa yang diberikan kekuatan fisik Bukan pengusaha yang paling istimewa yang diberikan kelebihan harta Bukan penguasa yang paling istimewa yang diberikan kekuasaan Ternyata yang paling istimewa diantara hamba Allah itu adalah orang yang dititipkan Al-Quran Sebagaimana malaikat yang paling istimewa diantara malaikat-malaikat Allah adalah malaikat yang dititipkan Al-Quran Yaitu Jibril alaihissalam Lalu Jibril apakah dia sendiri? Enggak, ternyata Jibril membawa Al-Quran gak sendiri Diiringi oleh malaikat-malaikat safaroh duta Jadi yang membawa Al-Quran itu namanya ruh Yang mengiringinya namanya kelompok malaikat safaroh dutanya malaikat Mereka mengiringi Jibril turun dari langit ke tujuh sampai langit pertama Semuanya berjejer malaikat-malaikat yang istimewa ini Dengan penampilannya yang indah Dengan kepak sayapnya yang istimewa Dengan cahayanya yang benderang Mereka semuanya jajar Jadi pas turunnya Al-Quran pada malam lalatul kawadar itu Peristiwanya tuh kayak lagi ada pawai besar di langit Dari langit ke tujuh jajarnya bukan manusia tapi malaikat Siapa? Malaikat safaroh Di belakang malaikat safaroh itulah nanti ada malaikat-malaikat yang lain Tapi yang paling depan malaikat safaroh para duta Para duta yang keren-keren Yang cakep-cakep yang ganteng-ganteng Berjejer dari langit tujuh sampai langit satu Jibil turun membawa Al-Quran Lalu sampai ke dunia sampai ke bumi Al-Quran ini diberikan kepada manusia yang paling istimewa Bukan yang paling kaya bukan yang paling kuat fisiknya Walaupun beliau juga sangat kuat dan perkasa Bukan yang paling banyak pengikutnya Bukan yang paling terkenal bukan dan segala macam Tapi yang paling baik akhlaknya Yaitu Rasulullah SAW Makanya di langit Al-Quran ini dibawa oleh malaikat yang paling istimewa Diiringi oleh sekelompok malaikat yang paling istimewa Yang jumlahnya Allahu'alam entah berapa puluh ribu Di bumi Al-Quran ini diturunkan kepada manusia yang paling istimewa Yaitu Rasulullah SAW Lalu diajarkan kepada umat yang paling istimewa Yaitu umat Islam Dihafalkan ke dalam benak-benak orang yang paling istimewa Yaitu para Hafiz Al-Quran Dimulai dari Abdullah Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Abbas Zaid bin Sabit Dan beberapa sahabat-sahabat lain yang istimewa Karena hafalan Al-Qurannya Intinya teman-teman semuanya Sobat zakat Peristiwa epik turunnya Al-Quran Mengajarkan kepada kita beberapa hal Pertama Peristiwa ini bukan sekedar peristiwa sejarah Tetapi Allah menamakannya dengan nama Laylatul Qadr Peristiwa tentang arti sebuah kemuliaan Sehingga siapa yang belajar dari peristiwa ini Lalu ingin dimuliakan oleh Allah Maka jadilah pembawa Al-Quran Itu satu Yang kedua Malaikat-malaikat yang membawa Al-Quran itu bukan semarangan malaikat Walaupun semua malaikat itu istimewa dan baik Semua malaikat itu suci Mereka gak pernah berbuat dosa Gak pernah ingkar kepada Allah Tetapi diantara semua malaikat yang istimewa Ternyata Allah menitipkan Al-Quran Kepada satu malaikat yang paling istimewa Yang disebut dengan Jibril atau Ruh Dan malaikat ini gak boleh diiringi oleh sembarang malaikat Yang mengiringinya pun malaikat yang sekelompok malaikat yang istimewa Namanya Safaroh Kiromim Baroh Lalu di bumi Al-Quran tidak diturunkan kepada orang yang paling kuat Kepada orang yang paling kaya Kepada orang yang paling tinggi fisiknya Tapi diturunkan kepada orang yang paling istimewa akhlaknya Yaitu Rasulullah SAW Lalu Nabi mengajarkan Al-Quran Bukan kepada semua orang Hafiz Gak semua sahabat Hafiz Al-Quran Hanya beberapa orang saja Diantaranya Abdullah Ibn Mas'ud Ibn Abbas Dan yang lain-lain Artinya apa Ternyata kalau kita pengen jadi brand ambasador langit Pengen jadi dutanya Allah Caranya gampang Belajarlah Al-Quran Hafallah Al-Quran Ajarkan Al-Quran Dan Nabi SAW bersabda Iqra'ul Al-Quran Fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamah Syafi'an li ashabi Bacalah Al-Quran Sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat Akan datang memberi pertolongan kepada orang yang membacanya Atau orang yang menjaganya Mudah-mudahan Malam ini Malam 17 Ramadhan Dengan peringatan nuzulul Al-Quran Kita bukan hanya memperingatinya secara ceremonial Tetapi benar-benar bisa mentadaburi Dan mengambil pelajaran dari peristiwa epik turunnya Al-Quran tersebut Barakallahu Fikm